Terima kasih Sebanyak 449 jemaah calon haji provinsi Jambi dari Kabupaten Merangin dan Kerinci yang tergabung dalam kloter 24 BTH secara resmi dilepas untuk diberangkatkan ke Tanah Suci. Para jemaah calon haji ini dilepaskan secara resmi oleh Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani. Dalam kesempatan ini, Abdullah Sani meminta kepada para jemaah calon haji agar menjaga kesehatan dan pola hidup sehat secara disiplin agar dapat mengikuti rangkaian ibadah haji dengan lancar. Serta harus mengikuti aturan dan arahan dari pembimbing yang mendampingi selama pelaksanaan haji. Ia mendoakan para jemaah dapat melaksanakan ibadah dengan sempurna agar mendapat kemudahan dalam pelaksanaan ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah. Lebih lanjut, Wakil Gubernur Abdullah Sani juga berpesan kepada para petugas agar dapat menjaga diri dan kondisi kesehatan sehingga dapat membantu dan menampingi para jemaah dengan maksimal. Terus saja kita melaksanakan pembacara-pembacara kegiatan kelepasan jemaah haji kauter ke-4 yang seolah-olah berada 499 orang di depan jemaah dari kerinci dan rangin. Untuk nama pemerintah, masyarakat, kalau kita tidak ketahui lain, mudah-mudahan seluruh rangkaian perjalanan jemaah kita ini termasuk yang sudah dikenakan semua jemaah yang berjambi akan memberikan pelajaran ke semua. Sementara itu, Kak Anwil Kemenak Provinsi Jambi, Zostavia, mengatakan bahwa persiapan pemerangkatan pada kloter 24 BTH ini berjalan dengan lancar tanpa ada kendala. Ada pun jemaah yang diperangkatkan pada kloter 24 ini berjumlah 449 orang. Di antaranya, jemaah asal kebupaten Merangin sebanyak 169 orang, asal kebupaten Kerinci sebanyak 273 orang, dan 7 orang dari petugas haji daerah atau PHD dan panikia perjalanan ibadah haji, PPIH Kloter. Kita insya Allah sebentar lagi akan memperangkatkan jemaah kebupaten Merangin dan kebupaten Merangin yang bergabung dalam kloter 24. Sehingga hari ini, kloter perangkatan kita usai dan jemaah kebupaten Merangin ini insya Allah akan merangkat semua yang berjumlah 449 orang. sampai hari ini, ada kendala yang berarti.